Si nenek-nenek yang duduk di sana, yang tadi di rumahmu itu balik badan Dan kamu tau mukanya kayak siapa? Mukanya kayak Nyiwatri Nyiwatri kan udah gak ada, udah meninggal di gitu Itu kayak gitu Sandang kelawan Seperti biasanya untuk menemani malam kawan-kawan semuanya Menjelang beristirahat atau kawan-kawan yang mau melakukan aktivitas malam Ada satu cerita yang nanti buat mengiringi kawan-kawan semuanya ya Kali ini datang dari Mas Ardi di Brebes Jadi kejadian ini dialami oleh Mas Ardi kisaran 2010 waktu itu Mas Ardi suka waktu itu kondisinya tuh masih nganggur ya Dia udah lulus STM kurang lebih sekitar 2 tahun Hidupnya cuma begitu-begitu aja gitu Ya masih disuplai sama orang tua Mas Ardi juga masih nyoba nyari-nyari pekerjaan Nyari-nyari peruntungan di sana-sini Cuman belum dapet Memang beberapa kali coba bekerja di beberapa tempat Tapi kayaknya kok gak betah Akhirnya sudah Daripada kayak gitu Mendingan nganggur dulu aja deh Santai dulu aja nanti nunggu yang Apa namanya sambil nyari Begitu ya Nunggu yang terbaik kata Mas Ardi Akhirnya Ketemu dengan teman-teman Senasibnya memang teman-teman sekampung Dan mereka itu punya kebiasaan nih Belakangan itu punya kebiasaan Mungkin kurang lebih kebetulan cuaca juga Lagi mendukung Lagi musim panas waktu itu Kurang lebih sekitar 2 bulan Mas Ardi dan kawan-kawan itu Sering nongkrong Di satu tempat disitu Awalnya Nongkrongnya di rumah temannya Cuman Kayaknya kok Nyaman-nyaman aja Cuman kadang teriak Ketawa terlalu keras Takutnya mengganggu atau gimana Mereka pun memutuskan untuk bergeser Ke suatu tempat Dimana disitu Ada pohon bambu Depannya itu kebun Sama Rumah kanan-kiri itu ada Tapi tepat disitu itu Kebun ketemu kebun Cuman kebun tadi itu Nggak ada pagernya Dan di belakang kebun tadi Kalau siang itu sering dipakai Main bola sama anak-anak Ada pohonannya Ada pohon kelapa Ada pohon yang tinggi-tinggi Begitu kan Bawahnya nggak terkena matahari Akhirnya rumput-rumput pun bersih Jadi nggak tumbuh subur gitu Tanahnya bersih Dipakailah buat main bola Anak-anak Kalau misal pagi atau sore Atau siang Area bermain anak-anak juga Disana Nah itu ada di pinggir jalan Itu kayak ada semacam bambu Tapi sedikit Mereka pun berpikir Yuk kita bikin Basecamp aja disini Yuk kita bikin posko Katanya Pada setuju semua Akhirnya mereka pun nebangin Yaitu bambu Ada sisa-sisa Kayu Geluguh gitu ya Dari batang kelapa Dipakai Dimanfaatin Dan waktu itu dibantu Sama beberapa orang dewasa juga Dikerjakanlah posko itu Sampai jadi Kurang lebih sekitar 2 hari Akhirnya jadi Bisa ditempati Dan ya Mas Ardi dan kawan-kawan itu Senang banget Kayak Ibaratnya kami tuh Dapat istana baru disitu Bener-bener dihias Dirapi-rapiin Pokoknya gimana Supaya nyaman banget Ya sebuah posko yang Kecil Gak terlalu besar Mungkin 2x 2,5 meter lah Seperti itu Lokasinya di pinggir jalan Dan Memang waktu itu Disitu tuh gak ada lampu jalan Jadi Kondisinya itu gelap Ditariklah kabel Ke rumah terdekat Yang memang jaraknya juga Lumayan cukup jauh Waktu itu Tapi tetap bisa Nyalur Akhirnya Di posko tadi pun Gak terlalu gelap-gelap Amat lah Mulailah Nongkrong Waktu itu Sehari 2 hari Sampai kurang lebih Sekitar 2 bulan Nah disitulah Mas Ardi Mengalami sesuatu Kan biasanya Mereka itu Kalau nongkrong Malam itu kan Temannya identik Dengan nyamuk Dan Lawannya nyamuk Ya obat Nyamuk gitu kan Obat nyamuknya itu Obat nyamuk yang masih Bakar Seperti itu loh Memang ada yang Lotion Cuman beberapa dari mereka Itu gak cocok Katanya Tangan itu Serasa panas Terus nanti kulitnya itu Pada Apa namanya Pada kering Begitu Alasannya seperti itu Akhirnya Mereka pun lebih cocok Pakai obat nyamuk Bakar Yang melingkar Lingkar Begitu kan Nah Dibakarlah Biasanya Di bawah situ Malam itu Di kurang lebih Di bulan kedua Obat nyamuk itu Udah dinyalain Mereka itu Biasa nongkrong Dari sekitar Jam 8 Maleman lah Obat nyamuk Udah dibakar Ditaruh Di bawah sana Nah Posko tersebut itu kan Dikasih lempeng Ada tikarnya Memang di atasnya Malam itu Ada satu minuman Yang kesenggol Ketendang kaki Minuman itu Tumpah Merembes Sampai ke bawah Dan akhirnya Apa Kena pas Jatuhnya itu Tepat di Atas obat nyamuk Tes Obat nyamuk pun Mati Dan hampir Semuanya Di lingkaran itu Basah Karena itu kan Nyerep kan Atasnya memang Udah dilap kering Tapi kan di bawahnya Masih netes Itu loh Yang bikin obat nyamuknya Akhirnya gak bekerja Alhasil Nyamuk pun Pada datang Wah ini Kok nyamuk Banyak banget ya Hari ini ya Coba dicek Obat nyamuknya Obat nyamuknya Pas ke bawah Dicek Obat nyamuknya Basah mati Aduh gimana ya Di Ardi Sana di Kamu kan Ada obat nyamuk Di rumah Iya sih Aku ada sih Dan rumah kamu juga Ya paling gampang Ya benar Aku tak ambil Kata Mas Ardi Mas Ardi pun Akhirnya turun dari situ Itu waktu itu Kurang lebih sekitar Jam 10 malam Kampung Udah Sepi Cuma di tongkrongan itu aja Yang mungkin masih ada orang Ngobrol-ngobrol ya Semuanya itu udah sepi Mas Ardi Jalan Kurang lebih sekitar 40 meter Menuju ke Rumahnya Ada tikungan Tikungan lagi Disitulah rumahnya Mas Ardi Mas Ardi Jalan ke sana Tujuannya itu Mengambil obat nyamuk Cadangan Nah saat jalan Rumahnya itu Udah mulai terlihat nih Tiba-tiba Mas Ardi Harus Menghentikan Langkahnya Gara-gara Di depan rumahnya tersebut Itu Ada Satu sosok Yang lagi duduk Di pinggir pintu Rumahnya Mas Ardi Dia tuh lagi duduk Sosok hitam Gak jelas lah Pokoknya Rambutnya itu Panjang Itu apa Gitu kan Kata Mas Ardi Kok ada orang Disitu Itu siapa Dan itu tuh jelas banget Apa orang gila Mohon maaf ya Jadi Bentukannya Menurut Mas Ardi Itu mirip kayak Orang gila Yang udah buka baju Tapi masih pakai celana Cuman kondisinya tuh kotor Semua badannya kan Biasanya udah mulai menghitam Daki gitu ya Rambutnya juga udah Cak-acakan Nah Kurang lebih itu Seperti itu Itu siapa Aku gak berani Kalau kayak gini Kata Mas Ardi Dia pun balik Akhirnya Menuju ke posko Tadi Bro Eh Mana di obat nyamuknya Aku gak jadi Aku takut Lu takut kenapa Di rumahku kayak Ada orang gila Lagi duduk Katanya Kata si Mas Ardi Loh orang gila Siapa yuk Samperin yuk Samperin yuk Akhirnya kan pada bangun Itu mereka semuanya Ada berenam ya Bangun Ninggalin posko tadi Disamperin lah Ke rumahnya Mas Ardi Rame-rame Saat disamperin kesana Sosok tadi itu Dan gak ada Akhirnya apa Mas Ardi pun Berhasil gitu Masuk ke rumah Kesana Dia bawa kunci kan Kuncinya dibuka Masuk kesana Ambil obat nyamuk Setelah itu selesai Ditutup lagi Di mana Di orang Gak ada Sumpah Tadi tuh Duduk disini Beneran Aku lihat Tadi duduk disini Mereka pun Karena gak menemukan apa-apa Akhirnya balik lagi Ke posko Sana Begitu Perjalanan menuju Posko Mereka tuh Berhenti Satu Kok di posko Gelap Lampunya Kok mati Siapa yang matiin Kan matiinnya tuh Ya harus ini Harus manual Gitu kan Di cetrek Disini ada cetrek Sama yang satunya Dari pusatnya Sama orang yang Disalurin listrik Kalau jeplek Dari sini On off dari sini Kayaknya gak mungkin Di orang kita tadi Kan jalan semuanya Apa Yang disalurin listrik Gak suka Ya terus Disabotase Listriknya dicabut Kayak gitu Ada Obrolan-obrolan Seperti itu Sampai akhirnya Mereka pun mendekat Kesana Karena posko Namanya gak ada Pencahayaan Gelap Kan gak terlihat Jelas Makin deket Makin deket Makin deket Barulah mereka Menyadari Disitu Di dalam Posnya tadi Ada satu Sosok Lagi Berdiri Disana Sosoknya mirip Dengan apa yang Disebutkan Mas Ardi Tadi Duh Kok kayak yang Di rumahku Tadi ya Cuman ini posisinya Itu berdiri Kurus Laki-laki Badannya hitam Semuanya Rambutnya tuh Terlihat panjang Kayak lagi Ngebungkuk Begini ya Ini gimana bro Ini kita kesana Gimana Itu orang gila Pasti orang gila Ini kata si Teman-temannya Mas Ardi Akhirnya apa Mereka memutuskan Gak Gak jadi ke posko Udahlah biarin aja Tapi kan kita Itu ada kopi Ada minuman Ada yang lain-lain Kan masih disana Rokokku juga Aku tinggalin disitu Gimana dong Ya sudah Kalau kamu mau Ngambil disana Aku sih gak mau Terus gimana Yaudah kita ke rumahnya Ardi aja Kita ke rumahnya Ardi Mereka pun Balik lagi Nongkrong di rumahnya Mas Ardi Disitu Mas Ardi pun Terpaksa Akhirnya Karena pindah Dik bikin minuman lagi Dik yang tadi Belum sempat aku minum Ya Mas Ardi pun ke belakang Menyiapkan segala macemnya Begitu ya Udah selesai Gelaran lah Disitu Nah Saat Gelaran Tadi Itu Mereka mendengar Ada Ini loh Pengumuman Assalamualaikum Dari Musola terdekat Waktu itu Assalamualaikum Rahmatullah Wabarakatuh Itu Pengemuman Orang meninggal dunia Telah meninggal dunia Begini 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 Loh Si ini Ada perempuan Udah nenek Nenek Itu meninggal dunia Beritanya disampaikan Itu tadi Tengah malam lah Waktu itu Gimana nih Kita masih disini Atau kita ngelayat kesana Ya kalau ngelayat kesana Masih sepi Paling orang baru Baru diumumin Katanya Udahlah kita nunggu aja Sebentar Kita nunggu aja Sebentar Iya Kita tunggu disini Kita tunggu disini Mereka pun ngobrol Ngobrol Sampai akhirnya Yuk kita balik lagi Ke pos Yuk kita balik lagi Ke pos Dicek disana Itu ada atau enggak Si sosok tadi Mereka pun jalan Ini ditinggalin lagi Dirapiin Terus ditinggalin lagi Mereka jalan Ke pos Di situ tuh udah kosong Akhirnya mereka pun kesana Yaitu tadi Buat beres-beres Habis beres-beres Dan sananya mereka tuh Mau datang ke tempat Yang ada orang meninggal tadi Udah beberes Rokok segala macam Lampunya Itu di jeplek Begini Oh ternyata Dimatiin dari sini Berarti yang matiin Itu si sosok tadi Siapa ya itu Kira-kira Kata si Mas Ardi ya Yang enggak tahu Di kamu kan yang Lihat pertama Di itu siapa Kenapa dia duduk Di rumahmu Di waktu itu Aku juga enggak tahu Kata si mas Ardi Mereka pun nongkrong Di sana Lanjut Kurang lebih sekitar setengah jam Setengah satu pagi lah Mungkin waktu itu Yuk kita jalan ke sana Yuk ke rumah yang itu Rumah duka yang meninggal tadi Mereka pun akhirnya pindah Dari posko Udah diberesin semuanya Pindah ke tempat yang meninggal Udah rame di sana Ada Ya dari pihak keluarga Ada dari pihak Tetangganya Itu beberapa orang Udah pada ngumpul di sana Udah gitu Ada Wedangan lagi Ada suguhan lagi Wah makin seneng Makin semangat kan Mereka pun begadang Sampai pagi disitu Sampai Pagi Acara pemakamannya Mereka enggak ikut Karena mereka tuh tidur Waktu itu Selesai Singkat cerita Malam harinya Malam harinya lagi Kejadiannya itu Mirip kayak Kemarin Bedanya begini Kalau yang kemarin Itu obat nyamuknya Mati Itu gara-gara Ada yang nendang gelas Airnya Jatuh kesitu kan Basah Kali ini tuh Enggak Obat nyamuknya Naroknya Salah Jadi Terlalu keluar Waktu itu ada Temen Dia mau naik Temennya Mas Ardi Itu nginjak Obat nyamuknya Perak gitu Itu bener-bener Masih pakai Sendal Dia pun Enggak ngerasa Akhirnya naik ke situ Ngobrol-ngobrol Kok kayak gitu Kok nyamuknya banyak Pas dicek lagi Dan waktu itu Oh iya Dicek lagi Ternyata obat nyamuknya Udah hancur Begitu udah mati Lah pantesan ini Siapa yang nginjak Ini siapa yang nginjak Akhirnya pada ribut semuanya Waktu itu tuh Ada obrolan Jadi Kemarin itu Ada cerita Dari Apa namanya Dari orang-orang yang Takjiyah Waktu itu ya Kemarin itu cerita Jadi Ada orang yang Ngelihat Salah satu warga Sana Anggap aja Namanya Nyiwatri lah Biar gampang Nyai Watri itu Nenek yang meninggal Kemarin Katanya ada yang Ngelihat Dia itu Lagi jalan Disana Pokoknya Ini Nyai Watri Sempet disapa Nyai Watri Mau kemana Malem-malem Tapi gak jawab Cuman diem aja Nengok Begini Terus jalan Lagi Si orang itu pun Mikir Mungkin Nyai Watri Tidak denger Kali aku Ngomong apa Makanya gak dijawab Sama dia Cuman dijawab Ya cuman Nengok doang Udah Akhirnya Malem itu kan Kesitu Dan Apa namanya Si warga Yang melihat tadi Mendengar berita itu Kabar kematiannya Nyai Watri Langsung kesana Itu ngasih tau Aku perasan Baru aja Ngelihat Nyai Watri Tadi jalan kesana Sendirian Ya Gak ada yang jawab Keluarga Orang ini kok Dari tadi Sakit gak Kemana-mana Mungkin bukan Bukan Nyai Watri Kali ya Mungkin Bisa jadi sih Soalnya sikapnya Tuh aneh Nah dari situ kan Mendengar mereka Dibahas lagi Malem itu Di posko tersebut Tapi Sebelum dibahas Siapa namanya Mas Ardi Itu Biasa Yaudah Aku tak balik Tak ambil Obat nyamuk lagi Tolong dong Jangan Ini udah dua hari Berturut-turut nih Obat nyamuk mati Karena basah Ini yang ini Keinjek gitu kan Mas Ardi pun Akhirnya pulang Menuju ke rumahnya Mau ngambil Obat nyamuk lagi Lagi-lagi Dia itu Berhenti Di depan rumah Bukan di depan rumah Di jalan Menuju ke rumahnya Karena rumahnya Udah kelihatan Disitu Di depan Kali ini Ada dua sosok Yang satu Itu sosok hitam Yang kemarin Itu duduk Di pinggir pintu Persis kayak kemarin Yang satunya Di ujung sana Ada sosok Nenek-nenek Waktu itu Tapi ngebelakangin Posinya Itu siapa ya Kok aduk malem-malem Kok cuma rumahku doang Yang ditungguin Begini gitu Ini sebenarnya Itu ada apa Mas Ardi kan bertanya-tanya Dan gak berani Lagi-lagi Yo langsung balik Kesana cepet-cepet Bro Itu ada lagi Di rumahku Yang itu ada dulu Yo yo samperin Samperin kesana Samperin Akhirnya mereka pun Nyamperin kesana Nggak ada siapa Bukan ada siapa-siapa Sosok yang hitam itu tadi Itu gak ada Nenek-nenek tersebut Itu masih ada Ngebelakangin kesana Ini lagi pada Apa namanya Ngobrol-ngobrol Apalagi tadi Baru ngebahas Masalah itu ya Jangan-jangannya Watri Wanya Watri Udah meninggal katanya Mana mungkin Orang meninggal Jalan-jalan kayak gitu Udah lah gak usah macem-macem Itu pasti gak tau Neneknya siapa Yo kita samperin Kita samperin Kita kan berenam Pada beranilah Nyamperin kesana Pertama kayak gitu Cuman berdiri Di depan rumah Karena di ujung sana ya Kamu aja Kamu aja yang nyapa Kamu aja yang nyapa Kamu aja yang nyapa Bila pada ribut sendiri Sampai akhirnya Mas Ardi Pelan-pelan-pelan Masuk ke dalam rumah Ngambil obat nyamuk Saat ngambil obat nyamuk Itu kedengeran di luar Itu suara langkir Teman-temannya tuh Kayaknya lari Ketakutan atau gimana Mas Ardi kan otomatis Takut juga Mana pintu Tadi buka Belum ditutup lagi Mas Ardi mau keluar pun Ragu Ini jangan-jangan Mereka tuh ditakut-takutin Pasti Nyewatri ini Jangan-jangan nyewatri Katanya begitu kan Mas Ardi Ngeliat bapaknya Ibunya Udah tidur Adik-adiknya juga Udah tidur Mbak Yu nya juga Udah tidur Semuanya Aduh Aku sendirian Masih melek disini Udah lah Aku coba keluar pelan-pelan Kata Mas Ardi Dia pun keluar Kesana Pintu itu masih kebuka 20 cm gitu Karena gak diberk Gini Dia pun Buka pintu Celinga Celinguk Udah ada siapa-siapa Ditutup Pintunya Dikunci lagi Obat nyamuk Ditaruh di sampingnya Udah selesai nutup Obat nyamuknya Diambil Begitu balik Itu ngeliat Ada satu sosok Yang berdiri disana Di depan rumahnya Mas Ardi Itu adalah sosok pocong Sosok pocong Kurus Langsing Begitu ya Dan Kelihatan Mukanya Mukanya itu adalah Mukanya Nyai Watri Mas Ardi Lemes Dia itu Gak bisa Ngapa-ngapain Saking takutnya Sampai-sampai Mas Ardi itu Hampir banget Katanya Aku itu hampir banget Ngompol Sumpah Aku berdiri disana Dengkul itu Lemes banget Aku ngeliatinya Memang cuman sebentar Dan aku ngerekam Semuanya Bentuknya itu Seperti apa Mas Ardi Balik badan Itu tepat di depannya Jaraknya sekitar Tiga atau Empat meter Itu ngejogrok Sosok pocong Tali-talinya itu Kendor Katanya Bukan yang kenceng Begitu Tali-talinya kendor Dan dia itu Kurus Itu Nyai Watri Kata si Mas Ardi Cuma 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 Ada beberapa titik kapas Di mukanya Nyai Watri itu Mukanya Yang Sorry ya Ini bukan Nyai Watri Tapi sosok tersebut Menyerupai Nyai Watri Tapi dengan Muka yang Lebih hitam Waktu itu Matanya itu Ketutup kapas Kayak Merem Hidungnya ada kapasnya Di mulutnya juga Ada kapasnya Itu dipocongin Berdiri disana Disamping Pohon asem Di depan rumahnya Mas Ardi Itu ada rumah lagi Itu ada Pohon asemnya Nah dia itu Berdiri ngadep Ke arahnya Mas Ardi Dia udah pegang Obat nyamuk Aku masuk Buka kunci Aku gak maulah Akhirnya apa Mas Ardi Berani melangkah Tapi gak mau Melihatin Kesana Kesamping Dia pun Lari langsung Setelah merasa Dirinya aman Dia lari Menuju ke Posko Tadi Kesana Kenceng banget Begitu Sampai di Posko Dia itu Baru nyadar Posko itu Sepi Dan kondisinya Itu gelap Gelap Lampunya itu Ada yang Matiin Sempat Manggil Oh jangan Ngerjain dong Jangan Ngerjain dong Kalian dimana Kalian dimana Metu Metu Ajumpetan Ajumpetan Jangan ngumpet Jangan ngumpet Kata Mas Ardi Dia itu udah ketakutan Bahkan begini Dia ngerasa Omongannya itu Udah Setengah Tidak terkontrol Kayak Ngos Ngosan Dia gak tau Mau ngomong apa Jangan ngumpet Jangan Keluar Aku takut Aku takut Udah ngomong Kayak gitu Sendirian Gak ada Yang nyautin Ini orang Orang pada Kemana Mas Ardi Pun duduk Di posko Tersebut Nyari Korek Ada korek Disana Dinyalain Obat Nyamuknya Setelah 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 itu Nyala Ditaruh Dibawah Dia pun Duduk Lagi Disitu Asem Ini Kemana Aku mau pulang Ke rumah Yang gak Berani Di rumah Aku Ada Sosok Pocong Aku disini Tapi anak Anak Tung Ada Apaku Ke rumah Itu Ada Satu Temannya Apaku Ke rumah Itu Jangan Jangan Disana Semuanya Nah Saat Lagi Mikir Kayak Gitu Ada Yang Ngedehem Di Belakang Ada Yang Seperti Itu Kaget Mas Ardi Nengok Kebelakang Sana Itu Adalah Sosok Hitam Yang Dilihat Sama Mas Ardi Sebelumnya Di Depan Rumahnya Dia Lagi Posisinya Itu Berdiri Cuma Di Pojokan Sana Karena Gelap Gak Terlalu Kelihatan Tadi Langsung Lari Ditinggal Poskonya Menuju Ke Salah Satu Rumah Temannya Waktu Itu Begitu Datang Kesana Dak Ada Siapapun Asem Dak Ada Mereka Dak Disini Terus Dimana Jangan Jangan Di Rumahnya Sini Jangan Di Rumahnya Sini Mas Ardi Pun Lari Lagi Itu Malam Itu Bener Bener Dia Dibikin Kayak Orang Gila Malam Malam Lari Lari Sendiri Dari Rumah Teman Yang Satunya Ke Rumah Teman Yang Lain Pun Kosong Dak Ada Siapapun Sampai Rumah Ketiga Itu Juga Sama Gak Ada Siapapun Mas Ardi Gak Ada Pilihan Jalur Yang Belum Aku Ambil Itu Adalah Jalur Pulang Melalui Posko Itu Mas Ardi Pun Gimana Aku Kesana Aku Takut Loh Jangan Jangan Ada Si Itu Aku Lari Aku Lari Dia Baru Lari Dia Ngelihat Si Sosok Itu Lagi Berdiri Di Tengah Jalan Dia Lagi Berdiri Dengah Jalan Dia Berdiri Di Tengah Jalan Gimana Aku Pulang Gitu Kata Mas Ardi Gimana Aku Pulang Sampai Akhirnya Apa Mas Ardi Ngedenger Ada Suara Tepuk Tangan Sama Siul Wih 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 Gitu Luka Ada Tepuk Tangan Ada Yang Siul Siapa Suaranya Itu Dari Belakang Posko Disitu Siapa Mas Ardi Pun Ngelihat Ada Beberapa Ini Loh Apa Namanya Bara Lurus Ketemu Sama Itu Dia Pun Ngisir Ke Kiri Sana Ke Belakang Posko Tersebut Ternyata Itu Disamperin Itu Adalah Teman Temannya Disini Disini Katanya Begitu Disuruh Diem Semuanya Udah Pada Jongkok Semuanya Berenam Disana Kalian Kemana Udah Ngumpat Ngumpat Kalian Kemana Aku Tadi Ke Rumah Muda Ya Kami Disini Kami Gak Kemana Mana Di Itu Rumah Di Rumah Kenapa Kamu Lihat Itu Yang Di Depan Sana Ya Aku Lihat Yang Di Depan Situ Itu Orang 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 Apa Itu Orang Gila Itu Bukan Setan Di Orang Terus Kenapa Kalian Lari Si Orang Gila Itu Kata Si Temannya Mas Ardi Si Orang Gila Itu Lari Gara Gara Apa Si Nenek Nenek Yang Duduk Disana Yang Tadi Di Rumah Itu Balik Badan Dan Kamu Tahu Mukanya Kayak Siapa Mukanya Kayak Nyiwatri Nyiwatri Kan Udah Nggak Ada Udah Meninggal Gitu Itu Kayak Gitu Dia Aja Ketakutan Dia Udah Kami pun Akhirnya Lari Bareng Dia Menuju Ke Posko Matiin Lampu Kami Menuju Ke Belakang Kami Dari Tadi Tung Numpet Disini Ngeliat Kamu Nyari Kesana Ya Pokoknya Kami Lihat Kamu Nyalain Obat Nyamuk Atau Apa Cuman Kami Diem Aja Kami Tidak Berani Takutnya Si Orang Gila Itu Pindah Kesini Soalnya Dia Sepertinya Ketakutan Katanya Begitu Asem Kata Mas Sardi Aku Berarti Dari Semuanya Aku Yang Apes Aku Yang Apes Aku Lari Kesana Sini Itu Beneran Orang Gila Yuk Samperin Aja Kata Mas Samperin Udah Biarin Aja Nggak Usah Diapapain Ajakin Ngobrol Ajakin Minum Akhirnya Diajakin Eh Diajakin Didatengin Sama Mas Ardi Dan Kawan Kawan Dia Masih Berdiri Di Di jalan Nanti Kayak Capek Dia Duduk Disana Emang Orangnya Kurus Begitu Disamperin Mas 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 Digituin Sampain Rumahnya Mana Katanya Si mas Tadi Itu Nengok Begini Ardi Kenal Mas Ardi Kaget Siapa Aku Sampain Kenal Sama Saya Kenal Sampain Itu Siapa Di Aku Ini Daryo 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 Mas Daryo Lebih Tepatnya Itu Kakak Sepupunya Mas Ardi Memang Mas Daryo Itu Dulu Itu Pernah Gila Dia Keluar Dari Rumah Beberapa Bulan Yang Lalu Hampir Satu Tahun Keluar Dari Rumah Dan Malam Itu Ketemu Lagi Rambutnya Sudah Gondrong Sudah Panjang Nutupin Muka Mas Daryo Iya Aku Daryo D Mas Sampain kok Aku Bingung Aku Mau pulang Tapi Aku Malu Mas Sampain Udah Sembuh Gimana Mas Aku Udah Sembuh Di Kalau udah Sembuh Ya udah Pulang Aja Kata Mas Ardi Begitu Kan Kalau udah Sembuh Ya udah Pulang Aja Tadi Cuman Aku Ke rumah Mu Itu Kok Aku Melihat Adanya Iwatri Katanya Begitu Tak Ajak Ngobrol Ternyata Bukan Orang Kata Mas Ardinya Begitu Pas Nengok Kok Serem Kayak Gitu Udah Akhirnya Aku Kabur Di Kesini Dari Kemaren Itu Ya Mas Ya Aku Dari Kemaren Terus Pas Siang Itu Sampain Dimana Aku Di Kebun Belakang Sana Ngumpet Gitu Kan Udah Makan Belum Belum Aduh Gimana Ya Ya Udah Mas Ayo pulang Ke rumah Siapa Si Mas Dario Pun Dia Bangun Di Makasih Mas Tapi Sampain Udah Sembuh Beneran Kan Dipastiin Begitu Mas Hari Iya Dia Aku Udah Sembuh Pulang Pulang Rumah Yuk Pulang Rumah Mandi Di Mandi Disini Ya Ya Nggak Apa Apa Karena Dimandikan Ibunya Mas Ardi Pun Masak Kayak Gitu Ya Sama Teman Temannya Duduk Di Depan Semuanya Tapi Mas Ardi Nggak Nginget Nginget Masalah Pocong Tadi Karena Kelupaan Gara Gara Ada Mas Dario Itu Mas Dario Mandi Lumayan Cukup Bersih Badanya Kurus Banget Dipinjemin Kaos Mas Ardi Celananya Segala Mas Kasih Sarung Dikasih Makan Lahap Banget Makan Di Teras Disitu Sama Teman Temannya Mas Ardi Malem Udah Pada Makan Semuanya Udah Selesai Dan Alhamdulillah Hikmah Dari Malem Itu Ketemunya Mas Dario Sama Mas Ardi Yang Lama Gila Kemudian Dia Sembuh Dan Akhirnya Pulang Mas Dario Pun Menjalani Kehidupan Dengan Normal Seperti Biasanya Masalah Sosok Nyewatri Yang Wujudnya Pocong Begitu Itu Nggak Tau Itu Semacam Distraksi Aja Atau Gangguan Aja Atau Gimana Dan Hal Itu Mas Ardi Pun Dipesenin Sama Mas Dario Itu Di Kalau Kamu Ngeliat Kayak Gitu Jangan Diomong Ngomongin Ke Siapapun Kasian Sama Keluarganya Nyewatri Nanti Mikirnya Yang Enggak Enggak Ya Mas Kami Nggak Bahkan Ngomong Ke Siapapun Akhirnya Berita Itu Diredam Mengenai Masalah Sosok Nyewatri Yang Mewujud Sebagai Itu Ya Kayak Sosok Pocong Kayak Gitu Dan Ya Alhamdulillah Mas Dario Pun Sembuh Itu Tadi Itu Aja Satu Cerita Dari Mas Ardi Mengenai Pengalamannya Waktu Itu Berhubungan Dengan Obat Nyamuk Waktu Itu Terima Kasih Banyak Kawan Semuanya Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan Kawan Semuanya Juga Untuk Saudara Saudara Kita Di Palestina Saudara Saudara Kita Senusantara Ini Saudara Saudara Kita Yang Berada Di Luar Negeri Sana Semoga Selalu Mendapatkan Kebaikan Amin Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Lapak Horror Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Sesuatu Yang Nggak Mengenakan Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Selamat Terbaik Terbaik